Intro Para pendengar radio unisi yang kami kemati Mari kita teruskan pengajian tafsir Universitas Islam Indonesia Untuk hari ini dimulai dari ayat 6 Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Orang-orang kafir adalah selalu engkar Baik mereka engkau beringatkan atau tidak Sama saja mereka tidak akan beriman Ayat 7 menjelaskan Disini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Dan penghiasan mereka tertutup rata Para pendengar yang kami hormati Tentu ini bagian dari kategori orang kafir Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya Karena cowoknya terhadap kebenaran Sehingga dihukum Allah dengan Dikunci hati dan pendengaran mereka Juga dijelaskan bahwa Dan penglihatan mereka tertutup rapat Akhirnya mereka mengalami Mereka pasti mendapat siksa yang peti Tentu dalam keyakinan para ulama Bagaimana yang termasuk Atau mansus atau eksklusif Dalam tekal Al-Quran adalah Ini jenis-jenis orang kafir Yang ketika mati dalam keadaan kafir Dalam keadaan ayat disebut Wama tuwarum kufar Mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir Dengan demikian maka ayat ini Untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir Bukan kafir yang akhirnya bertobat Jika ada orang kafir yang akhirnya bertobat Dan berbuat amal soleh Mereka iman secara benar Maka masuk kategori ayat Katakan Muhammad pada mereka yang kafir Jika mau berhenti dari kekafirannya Maka akan diampuni Apa-apa yang sudah lewat Atau gesa-gesa yang pernah mereka lakukan Para pendengar yang kami bermati Bahwa ayat ini mengatakan Orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak Sama saja mereka ada iman Meskipun ini satu kejadian Atau satu fakta Satu kategori yang faktual Di antara orang-orang kafir Yaitu diperingatkan atau tidak diperingatkan Tetap tidak iman Tapi ini tidak menjadikan hukum Bahwa Nabi tidak wajib Da'wah atau memperingatkan Dalam banyak ayat Allah mengatakan In alaika illa salam Kamu Muhammad harus tetap menyampaikan Meskipun mereka menolak Karena menyampaikan kebenaran Memperjelas kebenaran Atau berargumentasi tentang kebenaran Harus selalu disampaikan kepada mereka Dan tentu sebagian mereka faktanya iman Dengan demikian ayat ini khusus Bagi mereka yang kafir Dan mati dalam keadaan kafir Baru diancam Walaikum azabun azim Mereka itu dapat fisa yang pedih Tapi jika mereka kafir Dan menjadi mu'min Karena penjelasan-penjelasan nabi Maka dia dihukumi mu'min Dan dia berhak Masuk segera Dalam surat Al-Bayina Dijelaskan bahwa Fungsi Nabi adalah Bayina Bayina maknanya dalam menjelaskan Satu kebenaran yang begitu Tiga orang yang paling ingkar sekalipun Paling bodoh sekalipun Paling angkuh sekalipun Karena penjelasan nabi sangat argumentatif Dan sangat rasional Banyak juga mereka yang menerima Bagaimana termaktub Dalam surat Al-Bayina Mereka yang kafir Baik kafir golongan Yahudi Nasrani Maupun kafir dari golongan Musyrik Mekah Kala itu Tidak akan tergerakut Dari akar kekafirannya Sehingga datang Al-Bayina Al-Bayina itu apa Kebenaran sejati Kebenaran yang begitu gamblang Begitu jelas Begitu transparan Yakni adalah Rasulullah minallah Yaitu suhukam mutahara Yaitu Rasulullah yang membaca Lampiran-lampiran fisih Yakni Al-Quran Ada fakta sejarah Bahwa Umar bin Khattab Dulu itu kafir Dia dikenal dengan Preman Patar Ukat Dia dengan lantang Mau membunuh Rasulullah Ketika di tengah perjalanan Umar ketemu sama temannya Dia ditanya Mau kemana kamu Umar Mau membunuh Muhammad Karena dia sudah bikin agama yang baru Lalu kata temannya tadi Kenapa kamu membunuh Muhammad Sementara saudari kamu Saudara putri kamu Juga sudah mengikuti Muhammad Lalu Umar berbalik arah Mencari adiknya Kemudian setelah ketemu adiknya Ternyata adiknya baru mengkaji Surat Toha bersama suaminya Ketika Umar datang Dan mendengar surat Toha tadi Yang diantaranya dikatakan Ada wahyu Toha ma'anselna alik al-Qur'an Alik al-Qur'an alik al-tasko ila taskirotal lima yaksya Muhammad Kamu saat turunkan Al-Qur'an kepada kamu ini Bukan Untuk kamu celaka Al-Qur'an turun kepada kamu Hanya untuk sebagai peringatan Lima yaksya Bagi mereka yang punya rasa takut Kepada Allah SWT Kenapa Allah perlu ditakuti Karena Allah adalah Zat yang mempunyai langit bumi Yang menguasai alam raya Sebab itu diistilahkan dalam Al-Qur'an Tanji lam min man khalaqal arda wa sama wa gila unna Lalu ketika Umar mendengar ayat ini Dia tahu Dan dia berkomentar Maha za bin qalih dasar Gak mungkin karangan manusia seperti ini Akhirnya dia iman Lalu setelah iman Mencari Rasulullah Dan ketemu di rumahnya Zair bin Al-Qur'an Kemudian Dikenal sebagai tanggal Kejayaan Islam Karena saat itu Umar masih Islam Dengan fakta-fakta seperti ini Maka ayat Lima Ayat enam Ayat enam Dan ayat tujuh Adalah khusus orang-orang kafir Yang mati dalam keadaan kafir Tapi bukan berarti semua kafir adalah ngalami khutamu'ahu ala ku'ru'ku'i ma'ala samimu'i Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati Banyak juga orang kafir yang akhirnya masih Islam Yang masyur dalam sejarah ada Saitin Omar penuhkotob Ada Khalid bin Walid Ada Putra Bujahil Ada Abis Sufyan Masih banyak lagi kafir-kafir Qurayz Yang akhirnya masuk Islam Dengan demikian Ayat 6 sampai 7 Adalah kategori tertentu Yaitu mereka kafir Dan mati dalam keadaan kafir Sementara Orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam Baik secara individu Individu kayak Syedina Umar Kayak Syedina Khalid bin Walid Kayak Putra Basahafat Juga di akhir masa kenagian Rasulullah sebelum beliau wafat Peristiwa Tepatnya peristiwa faksi Mekah Ketika Mekah di bahasa Rasulullah adalah Ada Gelombang dimana orang kafir secara Masal masuk Islam, itu yang disebut Dalam surat Fatah Ilaja'a Nasruwahi wal-fadhu waru'ayi Jika telah datang pertolongan Allah Dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu Atas musuh-musuh kamu Muhammad Dan akhirnya kamu melihat Bersaksi, melihat langsung Waru'aytan Nasa Kamu melihat para manusia Para orang-orang kafir Yadukhulu Nafi'idhi Nillahi Afasya Waru'aytan Nasa Yadukhulu Nafi'idhi Nillahi Afasya Kamu melihat manusia Memasuki Islam Memasuk Islam Dengan keadaan bergelombor-gelombor Bergelombang-gelombang Atau berjamaah Dengan demikian jelas sekali Bahwa kategori orang kafir Adalah satu orang-orang kafir Yang mati dalam keadaan kafir Ini yang kena polis din raka selamanya Wallahum azabun azim Ada orang-orang kafir Yang akhirnya Islam Ini yang disebut dalam ayat Kulillahi ina kafaru Iyan tahu farlahuma Kutsalaf Katikan pada orang-orang yang kafir Jika mau berhenti dari kekafiran Maka dosa-dosa mereka akan diambung Lalu tentang kewajiban Tentu kita sepakat Bagaimana mansus Atau eksplisit Atau termatuk dalam Al-Quran Nabi diutus Allah Dalam untuk memberi Penjelasan kebenaran Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah Bansa Arab yang dulu Mayoritas kafir Menjadi mayoritas muslim Ini yang disebut Al-Bahim Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir Yang sudah aput Tapi karena logika yang dibangun Nabi Akhirnya mereka tercerabut juga Dari kesalahan itu Bisa terbebas juga Dari kesalahan itu Orang-orang kafir adalah merasa Bahwa di dunia ini Urusan banyak Urusan banyak Kasusnya banyak Problem hidup banyak Beban hidup banyak Jika mereka berpikir Kalau kita punya Tuhan satu Maka tidak cukup Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita Lam yasa'na ila gun wakir Tentu kita tidak cukup Oleh Tuhan satu Karena urusan kita banyak Problem kita banyak Begitu seterusnya Sehingga di seputar Kaabah Itu ada 360 berhala Belum berhala-berhala kecil Yang disembah oleh mereka yang mesyrik Di rumah masing-masing Sebagai benda yang di Tuhan Ketika Rasulullah mengajak Bahwa Tuhan itu harus satu Tuhan itu tidak sama dengan makhluk Mereka protes Ya Muhammad Kita-kita ini punya urusan banyak Punya problem banyak Tidak mungkin Masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan Ini aneh Karena urusan banyak Kok Tuhannya satu Lalu Rasulullah dengan sabar Dengan bijak Dengan telatan Mengajarkan mereka Mereka diajarkan demikian Kalau kamu punya satu Tuhan Yang Tuhan itu Memberi rezeki kamu Merawat kamu Mensubsidi kamu Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu Kamu harus membersihkan dia Kamu harus memandikan dia Kamu harus ngasih makan dia Lalu kamu milih Tuhan yang mana Kata Meresa tentu milih Tuhan yang memberi kita Berhala-berhala yang kamu sembah Adalah merepotkan kalian Kamu harus menyuji mereka Membersihkan mereka Ngasih sesajen sama mereka Ini yang disebut dalam satu masal Dalam perumpamaan Wahua kalun ala maulah Hanya jadi beban bagi kamu Oke Muhammad Kita memilih Tuhan yang Nggak merepotkan kita Tapi Tuhan yang memberi rezeki kita Yang memberi makan kita Yang menciptakan langit dan bumi Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad Allah memberi penjelasan lagi Lewat nabinya Allah membuat satu perumpamaan Kalau kalian jadi pembantu Dulu istilahnya budak Budak cahaya Kalau sekarang mungkin pembantu Meskipun pembantu dan budak tentu beda Tapi gampangan dalam perumpamaan begini Kalau kamu jadi bawahan Kemudian punya majikan banyak Semuanya minta kamu layani Mereka semuanya minta Perintahnya dilaksanakan Mereka akan tersinggung dan marah besar Kalau perintahnya tidak dilaksanakan Lalu majikan anda ini banyak Perintahnya beda-beda Seleranya beda-beda Semuanya tersinggung Kalau semua perintahnya Nggak dilaksanakan Dengan kalau kamu jadi pembantu Atau bawahan Punya satu majikan Majikan ini akhlaknya baik Nggak otoriter Perintahnya tunggal Dan hanya dia majikan kamu Kamu milih mana punya majikan Banyak yang berbeda-beda Dengan satu majikan Lalu orang kafir menjawab Tentu Muhammad kita milih Satu majikan Kata Rasulullah Begitulah Tuhan Tuhan kamu adalah nanti Yang atur kamu Yang merintahkan kamu Yang bikin aturan Jika Tuhan satu Maka nyaman bagi kita semua Karena perintahnya satu Dari lidat yang satu Dan tidak ada rivalitas Tidak ada sayangnya Ini yang dimaksud dalam ayat Coba anda logika Anda angan-angan Anda pikirkan Gimana kalau ada seorang lelaki Yang jadi bawahan Kemudian dia punya majikan banyak Yang seleranya beda-beda Yang merintahnya beda-beda Semuanya minta dilayani Semuanya memerintahkan Untuk sitaati Tentu ini akan membingungkan Sang bawahan Karena perintahnya beda-beda Lalu dibanding dengan Satu pembantu Itu bawahan Yang punya satu majikan Lalu anda milih mana Mereka sepakat Milih satu majikan Akhirnya mereka sadar Bahwa punya Tuhan Bahannya itu menjadi repot Menjadi problem Menjadi masalah Akhirnya lewat kesadaran itu Karena barokah ajaran Rasulullah SAW Akhirnya mereka Terpiakinan Dan menjadi tahu Bahwa Tuhan itu harus satu Jadi ini yang dimaksud Al-Baiyat Maka pemerintah yang kami hormati Pendengar yang kami cintai Kita jangan bosen-bosen Membuat argumentasi ilmiah Yang memastikan bahwa Tuhan itu satu Dan Tuhan adalah Al-Ala Kulisya yang kutir Ini yang dimaksud dengan Al-Baiyat Satu kejelasan Satu kebenaran Yang begitu gamblam Begitu jelas Sampai semua orang Menjadi tahu Ketika kebenaran Begitu jelas Begitu gamblam Oleh logika yang paling sederhana Sampai logika yang paling Serius Ini disebut Al-Baiyat Sebab itu Allah Mengajari semua Nabi adalah Dengan hujah Argumentasi ilmiah Maka dalam banyak ayat Disebut Watil kahut jatuna Adina Ibrahim Ada keyakinan orang kafir Saat Nabi Ibrahim Bahwa berhala itu Memberi manfaat Mereka menyembahnya Mereka memberi sesajen Mereka memuja-muja Suatu saat Di hari besar mereka Semuanya Paginya mau datang Ke berhala itu Di satu area khusus Lalu malamnya Sebelum ada acara Nabi Ibrahim Memangkas semua Berhala-berhala kecil Dan kapaknya Dikalungkan Sama berhala paling besar Lalu paginya Beger Beger-beger Mereka akhirnya Lewat identifikasi Sosial Akhirnya tahu Pasti pelakunya Ibrahim Karena selama ini Yang menentang kita Nyembah berhala itu Ibrahim Ditanyalah Ibrahim Kamu yang Memotongi berhala-berhala kecil ini Kata Ibrahim tidak Tentu yang memotongi Yang membawa kapak Kata mereka Ini hanya berhala Kamu kan bisa Memotongi Bisa merusak Berhala-berhala kecil Di sini logika mereka Kelihatan keliru Kalau kamu yakin Bisa memotongi Berhala-berhala kecil Kenapa kamu yakin Dia Tuhan Tuhan itu harusnya Bisa melakukan sesuatu Bisa beristiar Bisa Membuat langit bunyi Macam-macam Ini hanya berhala Akhirnya mereka sadar Bahwa mereka salah Ini yang disebut Hujjah Begitu Para pendengar yang kami Hormati Kita jangan bosan Punya logika-logika Atau argumentasi ilmiah Yang menjadikan Umat manusia Selalu dalam keadaan Ini penting Al-dayinah Maka iman ini Nisya Allah Sebab itu Para nabi Sering mengatakan Kul inni Al-dayinatim Ya Rabbi Kita-kita ini Begitu jelas Mendapatkan kebenaran Dari Tuhan Ada Bisa unik Ini luas Terus dia sadar Dan iman Sehingga himat kami Para pendengar Bahwa Latihlah terus Logika Beriman Logika Bahwa Allah Satu Tuhan Satu Ini satu logika Yang Paling final Logika yang Paling final Dan paling mudah Diterima oleh Akal sehat Akal kita Rasa kita Fitrah kita Kalau dikatakan Tuhan satu Dan Tuhan Menguasai alam raya Dan Tuhan Tidak punya ritual Tentu lebih mudah Menerima Sehingga Disebut Agama ini Fitrah Tawuh Hidrati Fatoran Nasa Selain logika Ini tentu Akan mengundang Pertanyaan-pertanyaan Terus Yang lebih ekstrim Misalnya Logika Tuhan Tiga Pasti Pertanyaannya Lalu Tiga Ini Yang paling Hebat Siapa Yang paling Pertama Siapa Ini Pertanyaan-pertanyaan Yang Tidak mungkin Terjama Sehingga Paling mudah Di logika Adalah Tuhan Tuh Satu Dan Tuhan Tidak ada Jenis yang Sama Tidak ada Yang sama Yang sejenis Disini Terus kemudian Orang-orang Hafer Tanya Ya Muhammad Tuhan Kamu yang menarik Itu Yang hebat Itu Lalu Sifatnya Kayak Apa Tuhan 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 Yang menjadi Tujuan Untuk kita Lapuri Masalah-masalah Kita Tuhan Yang kita Berdoa Kepadanya Setiap Kita punya Masalah Lalu Kiri Tuhan 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 Pasti tidak ada gemaranya Nah Tuhan adalah adat yang azali Yang pertama dan tentu punya sifat-sifat Yang sama sekali berbeda Dengan makhluk Yang oleh istilah para ulama disebut Mukho la fatulil hawadihi Pasti beda dengan makhluk Kalau bahasa Quran menyebut Laisakamithi hisi'un Pasti tidak ada padanya Kemudian ayat ini ditutup Dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan Sampai kapan Disini banyak sekali individu-individu kafir kores Yang masuk Islam Kelimatnya adalah Ketika fakta Mekah Mereka masuk Islam secara bergelembang-gelembang Setelah itu sekarang kita saksikan Mekah, Madinah, dan semua Timur Tengah Mayoritas Muslim Ini barokahnya penjelasan Atau al-dayinah Atau argumentasi ilmiah yang terus Diterangkan Dibawa-bawa Disosialisasikan oleh Rasulullah Setelah itu saya ulang lagi Di ayat 6 Di ayat 6 Disini hidar jemah Ada pun mereka yang inkar Baik mereka itu engkau beringatkan atau tidak Sama saja mereka tidak akan berima Ini adalah Jenis-jenis Atau Kategori orang kafir Yang mereka kafir terus sampai mati Misalnya Tapi tentu ini satu jenis Yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu Yang masuk ayat Misalnya Ijajaya anasrohi wal-fatfu waru'aytanna Saya dihuluhu'aytanna Saya dihuluhu'aytanna Saya dihuluhu'aytanna Lai al-fatfu waru'aytanna Jadi ada orang-orang kafir Yang akhirnya masuk Islam Dan mati dalam keadaan Islam Dan itu banyak sekali Bagaimana kita tahu dalam sejarah Ada Umar Ada Khalid bin Walid Ada Abi Sufyan Dan sebagainya Sebab itu dalam disiplin ilmu kafir Dijelaskan Seorang mufassir Atau seorang mutarjim Menerjemah Harusah Al-Quran Dan harus menguasai Makna-mana Quran Sebab Satu dua ayat Kadang-kadang Disitu Allah hanya menjelaskan Satu kategori saja Ada kategori-kategori lain Yang dijelaskan di ayat lain Misalnya ada ayat yang menjelaskan Umat Islam itu Wajib Melakukan ini Ini Misalnya disebut empat Di ayat lain Disebutkan sampai elapan Di ayat lain lagi Misalnya disebutkan sampai enam Lalu kita menghitung semua Itu termasuk kewajiban Dan itu Normal dalam Ulumun Quran Sebab itu Misalnya disini Diterangkan Hanya ada orang kafir Misalnya yang Akhirnya Berjenis Orang-orang kafir Yang kamu peringatkan Apa enggak Tetap enggak Tetap enggak mu'min Nantinya tetap kafir Tapi ada orang-orang kafir Yang akhirnya Munfakin Tercerabut dari akar Kekafirannya Karena datang sebuah Bayinah Ini yang disebut Ini penting saya sampaikan Biar kita punya tradisi Kalau Sebagai mufasir Atau pengambil Makna dari Quran Kita harus Keprehensif Ayat-ayat yang terkait Kita kaji Tematik-tematik yang terkait Kita kaji Asbadin nusul Kita kaji Kesimpulan-kesimpulan Linguistik juga Kita kaji Fakta-fakta sosial Juga kita kaji Dengan demikian Kita menimpulkan Ada setiap kategoris Yang baru Boleh Kita yakini Sebagai hasil Penelitian Untuk hasil Penafsiran Tampak gampang Misalnya begini Di ayat-ayat umum Tentu orang baik itu Wayuki munas sholat Itu yang mendirikan sholat Orang-orang baik Adalah orang-orang Yang iman berwiki Melakukan sholat Mau melakukan zakat Kemudian Di sini Misalnya Secara eksplisit Tidak disebut Haji Tapi nanti Di ayat lain Jelas Di antara Rukun Islam Misalnya Kita kena khitab Kena aturan Atau misalnya Di ayat lain Dijelaskan Kamu-kamu ini Kalau mampu Haji-haji Misalnya Nah kenapa Ini di ayat yang berbeda Karena memang Quran turun itu Dalam durasi waktu 23 tahun Ada masa Di periode-periode Mekah Rasulullah Hanya menjelaskan Argumentasi-argumentasi Tauhid Makanya ini disebut Ayat-ayat Mekiah Atau surat-surat Mekiah Kemudian Di Madaniah Karena Islam Sudah matang Kemudian Kewajiban-kewajiban Islam Diterangkan Secara eksplisit Mulai zakat Bahkan kadarnya Misopnya Aturannya Bahkan mustahitnya Siapa yang pernah Terima zakat Misalnya Inama Soda Qadul Fukara Dan seterusnya Sehingga Justru Di antara Mu'jizat Quran Tingkat Kesisah Caraan Quran Adalah Menjelaskan Itu Sesuai Konteks Sebab itu Kita tidak bisa Menyembuhkan Satu Quran Tanpa Anda Harus hafal dulu Semua Kalau tidak Kamu harus Ikuti Ulama Yang hafal Yang ahli Taksir Karena Ayat ini Menjadi Kuklehensif Menjadi lengkap Pemaknanya Setelah kita Memperbandingkan Memperbandingannya Misalnya tadi Di awal Fakara Belum dijelaskan Kewajiban haji Tapi nanti Di awal Jus 4 Misalnya Ada kata-kata Walillahi Alam Nasih Jil Zaydi Man Istatwa Ilahi Sabina Di ayat lain Sampai dijelaskan Cara berhaji Hanya Kamu harus Begini Kalau haji Itu ada Kemungkinan Efrat Tamadto Kiron Kalau tamadto Aturannya Faman tamad Ta'abil Umro Tiral Hadji Fama Saisar Ramin Al-Hadi Dan sebagainya Dengan warning Dari saya Demikian Saya mohon Sekali Bahwa Ulumul Quran Adalah ilmu Yang sangat Sensitive Yang sangat Beka Karena Quran Adalah Kitab Suci Panutan Mat Islam Maka Sebaiknya Seseorang Jangan Gegatar Dalam Menaksirkan Quran Kalau kita Tidak Ahlinya Bisa Merujuk Terjemah Kemenang Atau Terjemah Keluaran Al-Azhar Keluaran Konsensus Para ulama Yang Credible Atau Ngikuti Ulama Yang Muktabar Yang Credible Yang Capable Di bidang Saya kira Untuk pertemuan Ini Kami Anggap Cukup Dan Insya Allah Pada Pertemuan Berikutnya Mulai Ayat 8 Yaitu Allah Menerangkan Sifat-sifat Orang Munafek Yang Dimulai Dari Ayat Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh